Juk lupakan segalanya Aku pergi untuk dia Wajar pengen sama siapa, tau udah siapa tau engga gitu Berarti udah siap? Siap apa nih? Gila dikasih tau dong, astaga Whoa, oh, 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 oh Sampai kau gelih diriku Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cara jalapnya seperti aku Uuuuh Halo semua ketemu lagi bersama aku Judika di Judika Studio dan kali ini saya sudah mendatangi rumah seorang yang mungkin kalian kenal sebagai pemain sinetron, aktris yang sangat terkenal tapi kali ini kita gak tantang dia untuk acting, kita mau ajakin dia rock and roll untuk mengeluarkan kemampuannya bernyanyi, tepuk tangan buat Natasa sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian selamat menonton ini jalan-jalan di setan ditantangi nganyi loh tapi kita gak tau nih, waktu itu kita ngomong, Natasha bisa nyanyi apa gak tapi kita liat, dia suka nyanyi terus ada single juga di kita single cuma buat os film doang tapi ini gak, ini bukan mau jago-jagoan vokal gak kita, cuma mau happy fun kalau jago-jagoan mah, apalah aku kayak Remareng Ginang di samping kata Remareng Ginang bahasa siapa gitu kalau gue baca oke, jadi lagunya yang akan kita nyanyikan nih nanti aja kita bahas lagunya karena ini menyangkut tentang sesuatu yang lagi lagi atau pernah dirasakan oleh Natasha aduh, aku merinding deh dengan lagunya nih sumpah kalian bakal lebih merinding denger suara aku ini subscribe dulu aja ya untuk mendengarkan suara gemilang ini kalau kalian belum subscribe nanti kalau suara Natasha gak ada berarti kalian belum subscribe nanti kalau mau denger suaranya harus di subscribe dulu kalau mau mute ini dia aku yang tersakiti ya keluarkan semua keluarkan keluarkan apa aja nih kak apa aja nih goreng apa tunak tunak oh iya ikut dulu ya Pernahkah kau merasa Pernahkah kau merasa jarakan tarak kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia aku tidak aku tidak percaya teganya kau putuskan indahnya cinta kita yang tak ingin aku akhiri ini terbawah kau yang pergi tinggal aku tak pernahkah kau sadari aku lah yang kau sakiti engkau pergi engkau pergi dengan janji mu yang tak pernah kau ingin oh Tuhan tolonglah aku hapuskan rasa cintaku aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia oh Tuhan tolong oh Tuhan tolong memang memang takkan mudah bagiku untuk lupakan untuk lupakan segalanya aku aku pergi untuk dia untuk dia aku aku ingin bahagia walau tak bersama walau tak bersama dia oh Tuhan tolong ya terus tinggi-tinggi, jadi aku pas itu kayak agak terus belum lagi keinget-inget misalnya kan telak-telak, jadi makin lagi makin terus sendat-sendat, makanya kalau denger suara lu ilang-ilang, maaf ya oh itu karena itu tuh, jadi pas kita nyanyi tuh ceritanya itu masuk datang layang-layang di hadapan meresapi, meresapi lirik lagunya aku kan bukan orang infotemen gitu jadi aku gak tau itu yang mana gitu kan sosok yang mana yang muncul muncul itu luar masuk, luar masuk luar masuk gitu sih luar masuk, luar masuk, luar masuk emang dia suka gitu ya keluar masuk, putus nyambung enggak sih aku gak pernah putus nyambung aku kayak kalau udah berpisah ya bisa oh gitu, gak pernah gak ada keinginan untuk kembali lagi kan tapi jodoh di tangan Tuhan bisa aja balik oh iya, emang gak ada yang tau sih maksudnya gak ada yang tau orang akan jodoh dengan siapa dan setelah putus akankah bisa nyambung lagi atau enggak tapi lu saat ini kan emang lagi begini gak ada yang gak jadi waktu itu kamu memang bagiku untuk lupakan segalanya di lirik ini, di lirik ini yang paling kamu inget tuh apa? di lirik ini yang paling nginget lirik ini tuh banyak hope nya gitu banyak curahan hatinya apa yang paling nempel ke kamu oh Tuhan tolong lah aku oh Tuhan tolong lah aku hapuskan rasa cintaku aku pun ingin bahagia walau tak bersama doi i berarti masih ada dong apa? rasa itu gak akan bisa hilang bener-bener total ya gak sih kak kakak pernah punya mantan gitu? ini jangan aku yang dibahas ini banyak ini banyak tiba-tiba nih kantong dan getar tapi kalo aku yang lalu udah lalu iya kan maksudnya ini lagi dibahas tentang apa ya? kalo ceweknya mentah kakak pernah masa muda gak? aku muda terus aku tuh berarti di 20 jadi aku 20 terus tapi maksudnya aku tuh kayak secara normalnya gitu ya kalo misalnya masih muda misalnya belum berkeluarga misalnya aku berarti kan belum terfokus ke keluarga gitu kan pasti kan kalo misalnya kita habis putus atau pisah tuh gak mungkin bener-bener total satu persen semua tentang dia tuh kita lupa dari memorinya atau kenangannya atau semua sih gitu kan penasaran ini misi hato kira-kira berapa lama kamu bisa apa? move on udah move on gak maksudnya waktunya aku yang pengen tau ada orang kadang bisa setahun ada yang bisa cepet banget tiba-tiba putus besok udah ada gandengan yang lain gitu kamu lama banget gak aku move onnya cepet tapi aku betalin jomblo aku tuh anaknya asik betanya menjomblo ya betul kamu masih jomblo saya udah mau setahun lebih deh aku bisa jomblo 2 tahun setahun lebih tergantung hati aku aja aku pengen sama siapa tau aku udah siapa tau enggak gitu berarti udah siap siap akan udah dikasih tau dong aku di judika studio sukses terus buat kaliannya iya kak yang muncul di hadapan sama Wilona untuk nyari sama kita tapi ini lagunya special request special request dari Tante lagu kenangan apa judulnya? yang dulu waktu kita cinta-cinta yang sangat tersakiti dimilih cinta-cinta cuma lagi kesini pasti semua kan bazaar LUA ENG prophecy BLOH let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih